Pada perjalanan kali ini, kami berkesempatan mengunjungi salah satu customer kami, yang menggunakan unit HAUK 500 bar untuk kebutuhan hydroblasting kapal tongkang minyak mereka. Perjalanan kali ini, kami mulai dari dermaga Balai Gede Lumpur-Gresik. Perjalanan, kami tempuh menggunakan perahu dengan estimasi perjalanan 40 menit. Kapal tongkang ini akan segera loading minyak goreng PT Wilmar Nabati-Gresik. Sebelum loading, tangki-tangki tongkang harus dipastikan dalam kondisi bersih dari sisa-sisa muatan sebelumnya. Tentu, unit HAUK hadir sebagai jawaban dan solusi dari kebutuhan hydroblasting kapal Anda. Memiliki unit dengan presur 500 bar dan laju air hingga 21 liter per menit tentu akan sangat efisien dalam membersihkan dinding dan dasar tangki. Kebutuhan spare part yang mudah didapatkan, kemudian memiliki teknisi-teknisi yang sangat berpengalaman dalam masing-masing bidang, membuat unit HAUK menjadi jawaban dari kebutuhan-kebutuhan industri di Indonesia bahkan dunia. Ini adalah penampakan tongkang proyek kali ini. Tongkang ini memiliki kapasitas 8 tangki, yang biasa digunakan mendistribusikan CPO, minyak goreng, solar dan bahan bakar lainnya ke seluruh penjuru negeri. Aksion Bismillah Pompa HAUK merupakan pompa buatan Italia. Dan perlu diketahui, kami, PT Solusi Jaya merupakan distributor resmi pompa HAUK di Indonesia. Pompa yang kami distribusikan, merupakan pompa asli bersertifikat dari Italia serta telah melalui uji kelayakan di Italia. Yuk kita persiapan cleaning tankinya, kali ini kita akan coba cleaning tanki pertama tongkang ini, yang bertanda panah merah merupakan akses masuk ke dalam tangki tongkang. Ini adalah kondisi di dalam tangki tongkang, area ini yang akan menjadi tempat penyimpanan minyak. Area cleaning dibantu beberapa penerangan karena kondisi area yang sangat gelap, mungkin pada gambar tidak terlalu terlihat bekas minyak, namun perlu diketahui, area dinding-dinding tanki masih terdapat bekas muatan minyak. Kali ini kami sedang melakukan persiapan akhir sebelum unit benar-benar runing. Jangan lupa berdoa ya guys, selamat berkarya dan bekerja, semangat! Unit sudah runing, bisa kita lihat kembali, presur yang sangat stabil sangat membantu efisiensi pekerjaan cleaning. Pompa Hauk 500 bar selalu menjadi pompa andalan pada bidang perkapalan. Dapat diaplikasikan sebagai alat cleaning area tanki kapal, dek kapal, dan juga dapat diaplikasikan pada galangan kapal. Dapat kita lihat area yang bertanda panah kuning. Kita dapat melihat perbedaan yang signifikan, area yang sudah di cleaning dan area yang belum di cleaning. Coba kita dekatkan gambarnya, agar pemirsa dapat melihat dengan jelas. Area yang telah disemprot menunjukkan progres yang sangat signifikan, sangat memudahkan operator dalam mempercepat pencapaian tagret kinerja. Untuk melakukan pemesanan, ataupun demo produk dapat menghubungi kami di 081-330-264-377. Hydroblasting, ya hauk saja, selain dinding-dinding tanki, area dasar tanki juga dilakukan pembersihan. Hal yang perlu diperhatikan adalah, pastikan posisi kaki aman dari jangkauan semprotan. Karena tekanan yang besar sangat berpotensi melukai tubuh jika terkena. Selalu utamakan keselamatan. Ini adalah penampakan area tangki pada saat penyemprotan, penuh dengan kabut air dan minyak, tetap semangat. Terima kasih Captain, semoga sukses selalu. Ini yang sudah disemprot, saya menggunakan kisu. Berapa panjang selang hos? Pada proyek ini, tongkang menggunakan selang hos dengan panjang 50 meter, bisa kita lihat. Meski selang ditarik hingga 50 meter, presur pompa tetap stabil dan tidak berkurang. Mari kita pamit pulang. Saatnya kembali, terima kasih kepada semua kru kapal dan manajemen. Setiap perjalanan memiliki makna dan pelajaran. Sebuah kata mutiara yang sering kita dengar. Sebuah kapal di pelabuhan aman, tetapi bukan itu tujuan kapal dibangun. Terima kasih, dan sampai jumpa pada trip dan proyek berikutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa.